Belajar Fiki malas lah Kenapa belajar? Banyak betul komnya Pusing awak mau belajarnya Belum lagi debat-debat ulamanya Satu masalah Ulamanya 40 Awak aja sendiri Masa sudah belajar 40 orang Pusing kepala Hati-hati Ini berkaitan dengan Far Far Karena perbedakan Dantara ulamanya itu kan Biasanya diperjelas Oleh para mustahid Tarji Para mustahid Yang mengambil Manakah pendapat itu Yang kuat Kalau kita bermazhab Syafi'i Ya ikut saja Apa yang ada dalam mazhabi Orang nanti kita akan belajarnya Mazhab syafi'i kok Ya kan? Jadi gak susah Gak mikir Gak perlu nanya Ustaz Amna Itu mazhab maliknya gimana? Untuk apa? Kecuali saya ceritakan Nah saya ceritakan pun juga Bukan kalian pengen malik Apa jadi Jadi pengikut mazhab malik Tapi saya ceritakan Untuk supaya punya Bahan perbandingan Bahwa fikir Islam itu Terlalu Luas Sudah Sehingga kalian kemudian Kalau melihat Perbuatan di tempat lain Di negara lain Yang berbeda Dengan kita disini Tidak langsung Menjustifikasi Bahwa itu adalah Amalan Bid'ah Itu tujuannya Iya kan? Tidak sedikit-sedikit Bid'ah Kenapa Bid'ah? Jawaban yang paling utama Yang sering kita dengar Karena Nabi tidak melakukan Siapa tadi yang Sholat Isyanya Tidak pakai gamis? Siapa? Semua kan? Berarti Bid'ah semua Sejak kapan Nabi pakai Wajibatik Sholat Isyya? Pernah Nabi pakai Wajibatik? Sholat Isyya? Itu pakaian terbid'ah Dari semua pakaian yang ada Kalau pakai dalil itu Kalau kita pakai dalil Dalil itu Makanya tidak cocok Kita pakai dalil itu Jadi kita katakan Tidak semua yang Tidak dilakukan Nabi Lalu kemudian Menjadi Bid'ah Makanya kita butuh Belajar ilmu Sulfiki Tadi itu Tentang mana dalil Yang disepakati Mana dalil Sumber yang disepakati Mana sumber Yang tidak disepakati Itu harus dipelajari Kenapa dipelajari? Supaya kita paham Untuk meletakkan hukum Pada tempat Bukan meletakkan mulut Pada Sembarang tempat Kira-kira bisa dipahamin ya? Wallahu a'lamu be Sudah sampai pada bagian ke-9 Terakhir Terakhir Masailun Al-masailu Permasalahan-permasalahan Permasalahan-permasalahan Maksud permasalahan ini Apa yang dibahas? Kalau kemarin itu kan Objek pembahasannya Sudah jelas Perbuatan Pembahasan yang dibahas Dari perbuatan itu apa? Yang dimaksud dengan Perbuat Apa? Permasalahan yang dibahas Dalam fikir ini adalah Al-af'al Al-af'al Al-juz'iyah Al-af'al Al-juz'iyah Perbuatan-perbuatan Yang bersifat bagian-bagian Kenapa ada semua bagian-bagian? Karena itu bersifat ca' Maka coba kita lihat Ketika belajar fikir Sholat Itu ngebahas sampai Sedetail-detailnya Jadi bukan cuma sholat Takbir Angkat tangan Taruh dekat telinga Kemudian turunkan Letakkan di dada Tangan kanan Jangan lupa di atas Tangan kiri Itu belajar saya Waktu kecil dulu Fikir gak sebarang begitu Bagaimana kalau saya letakkan Tangan saya begini Saya gak mau begini Malah saya begini Saya begini aja Gimana? Saya jadi takut Karena begitu bilang Setannya lihat ke arah saya Kan saya jadi takut Oh iya iya Enggak Itu hanya Itu hanya supaya Tidak Supaya tidak Ada yang ngantuk aja Jangan diambil hati Jangan diambil hati Nah ya Ustaz Saya gak mau begini Saya mau begini aja Gak mau genggam Taruh aja begini Saya gak mau begitu Saya maunya begini Kenapa? Begitu Ini sholatnya di puncak Dingin Contoh 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 Ya Gimana? Itu dibahas semua Nanti kita akan ketemu Bab-bab itu Nah Kan ketemu yang begitu-begitu Semua Itu baru sholat Kemudian Bagaimana cara ruku yang benar? Sujud itu turun pertama yang mana? Lututkah dulu Dapak tangan dulu Atau talaknya nih? Cuman talak dulu Gimana itu cara turunnya? Bagian mana saja yang kemudian dari tubuh kita yang menyentuh lantai Bagaimana saja? Bagaimana saja yang menyentuh lantai? Perut menyentuh lantai gak usah? Ketika kita sujud Itu juga dibahas semuanya Jadi detail sekali Sampai bagian-bagian semuanya Yang sangat terperinci Itu dipelajari Makanya saya katakan Kenapa fikih disebut dengan ilmu Furuk Ilmu cabang Karena dalam bab fikih Cabang lebih banyak daripada usul Semua orang sepakat Buat tidak sah sholat Kalau tidak ngambil wud Pertanyaannya Ngambil wudu Niat dulu gak? Niat Hah? Oke Kalau sudah niat Saya ngambil wudu nih Cuci 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 mulut? Cuci mulut sunah apa wajib? Nah Cuci Cuci muka Habis cuci muka Kecelakaan di jalan Berhenti saya nyambung ke Bagian asetnya Sempat saya tolong lagi orang-orang ini Bangunin itu Habis itu sambung Begitu datang Cuci tangan Eh kenapa cuci muka lagi? Udah tadi Gimana itu hukumnya? Gimana itu hukumnya? Nah kakak lu tadi udah bantuan kecelakaan? Iya sih Fiki gak bisa iya sih Enak aja Harus ada solusinya Bagaimana itu solusinya? Dan itu semuanya dibahas dalam ilmu Tidak kita bahas malam ini Saya hanya ingin beri gambaran ke teman-teman Inilah yang dibahas Perbuatan-perbuatan semua hal itu Dibahas di dalam fikih dengan sangat akurat Nah Bukan lagi di kalangan ulama Debat dalil Ulama A Mengatakan A Dalilnya ini Ulama B Mengatakan ini Dalilnya ini Bagaimana dalil ulama A Dengan ulama B disatukan? Mana yang lebih kuat? Itu pada tingkat yang sudah Tanggating? Tinggi Nah kalau dalam mazhab syafi'i Orang yang sudah belajar Apa namanya Kitabnya Imam al-syafi'i Yang disebut dengan al-um Sudah kita miliki Silahkan lihat nanti Setelah kajian Buka lemari Lihat bagaimana kita al-um Nah Itu kitab Kalau sudah belajar kitab itu Pernah saya katakan di tempat ini Kamu yang berdiri sini Saya duduk di situ Nah Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mudah ya? Nah Saya hanya memberi gambaran Begitulah kira-kira Permasalahan tentang ilmu fi' Inilah sepuluh dasar Setiap ilmu Yang ketika kemudian kita aplisikan ke ilmu fikih Sudah kita temui jawabannya Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Ya tinggal nanti Insya Allah ke depan Ketika kita ketemu dengan ilmu yang baru Juga akan kita coba praktekkan Tolong saya diingatkan Nah Tapi tolong jangan minta Saya praktekannya di ilmu Biologi Susah saya bicara Kalau ilmu biologi Kalau ilmu biologi itu Urusan kalian sih ya Ini bisa diaplikasikan ke ilmu biologi Bisa Ke ilmu apa saja bisa? Inna mabadi kulli Fannin Keharusan Yang penting kita paham Yang keempat Kelebihan Hubungan ilmu tersebut dengan ilmu yang lainnya Yang mencetuskan ilmu tadi Siapa orangnya? Bukan Allah Siapa yang mencetuskan ilmu fikir Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Turunkah hukumnya Bukan cutusin ilmunya Memang Allah Yang bikinnya nyusun ilmu itu Yang benar saja Yang menyusunnya kita Maka kita diberi akal oleh Allah Tapi Allah yang memberikan sumber hukumnya Dengan memberikan Al-Quran Mengutus Nabi Muhammad SAW Yang belakangan kemudian Dari beliau Lahirlah apa yang kita kenal Dengan hak Hadis Dari dua objek utama itu Lahirlah ijma' Lahirlah kias Dan lain-lain sebagainya Dari dua objek utama itu Ya Wal-wadiq Wal-ismu Nama Nama ilmu itu apa? Kemudian juga sudah kita bahas Al-istimdad Referensi yang digunakan Dalam hal ini Kalau berhubungan dengan fikir itu Sumber hukum Biasanya kalau dalam ilmu agama itu Biasanya berhubungan dengan sumber hukum Ya Hukum syari' Hukumnya Allah Artinya hukum agama Mempelajari ilmu tersebut Karena begini Kalau disebut ilmu Perdukunan itu ilmu juga Gimana hukumnya? Jadi harus tahu hukumnya Karena tidak semua ilmu Walaupun terlihat ilmu modern Itu halal dipelajari Contoh Ilmu masalah Keuangan Ribawi Masalah ilmu keuangan Ribawi Itu haram dipelajari Haram Kecuali Anda mempelajari untuk mengoreksi Menjadikan bahan perbandingan Bukan untuk diterapkan Tapi bagi kalau Untung dipelajari untuk diterapkan Apalagi cari rezeki di situ Lipat-lipat itu Dosanya itu Saya tidak tahu berapa kali harus dilipat itu Karena saya tidak punya ukurannya Yang terakhir Al-masya'il Pembahasan-pembahasan yang dibahas Sudah kira-kira bisa dipahami? Sampai di sini? Baik Teman-teman yang melakukan oleh Allah Setiap malam Jumat InsyaAllah Kita akan belajar Fikih mazhab Jadi kita tidak belajar Fikih empat mazhab Kenapa tidak belajar Fikih empat mazhab? Saya bakal meletus Mengajari ini Kenapa? Kenapa? Karena saya pernah belajar di Al-Azhar dulu Kalian mazhab sefiihnya Tidak mengerti Bisa belajarnya empat mazhab sekaligus Belajar satu-satu Maka karena kita di Indonesia ini Mazhabnya syafi'i Maka yang paling bijak adalah Belajar mazhab syafi'i Ustaz, belajar mazhab maliki saja Ya silahkan Tapi pindah ke Marokoh sana Yang duduk di Depok Kenapa? Cari ribut Kenapa cari ribut? Imam masjidnya tidak bisa mazhab maliki Bisa ini mazhab syafi'i Kamu pulang ke rumah Pulang ke kampung Cari ribut sama orang kampung Kenapa? Allah Allahu Akbar Ke bawah Orang semua begini Datang kampung sendiri Jadi imam pula di depan Allah kembali Yang di belakang bingung Itu imam apa mazhabnya itu? Itu aliran baru itu Pasti itu aliran sesat Menyesatkan Mereka tidak tahu Jadi sumber fit Fitnah Padahal itu mazhab maliki Nah Makanya Yang paling bijaksana Kita belajar mazhab syafi'i Pertanyaannya Bagaimana mungkin kita belajar mazhab syafi'i Kalau imam syafi'i saja Kita tidak kenal Siapa itu imam syafi'i itu? Kenapa? Karena banyak orang namanya syafi'i Tetangga rumah saya juga ada yang syafi'i Apakah syafi'i? Itu yang maksud? Ya tidak Maka kita harus kenal sosok beliau Karena tak pantas kita pelajari Fikih mazhab syafi'i Kalau imam syafi'inya saja Kita tidak punya pengetahuan Dan saya akan ceritakan Siapa imam syafi'i